Halo guys balik lagi di channel Indra Rajuku Pada kesempatan kali ini saya bakalan coba review jadi barusan saya install portingan ROM dari Oneplus 6 ini adalah Oxygen OS yang Android 9 Pie ini masih Android 9 Pie ya untuk Redmi Note 5 Pro atau Wired oke jadi di versi kali ini pastinya banyak banget penambahan dari aplikasi-aplikasi di Oxygen OS sebelumnya itu nggak terlalu banyak kayak gini ya sebenarnya guys jadi disini jadi disini ada dua kamera yang udah include pastinya kamera Oneplus bawaan dari ROMnya kemudian ada Mi Camera guys disini kalian bisa lihat ada Mi Camera MIUI Camera maksudnya oke ini sama persis kayak MIUI Camera biasanya ya dan disini kalian juga bisa install Gcam karena udah enable 2 API dari Android 9 Pie kemudian kita coba lihat di about phone oke disini dari portingan Oneplus 6 Android 9 ini Oxygen OS versionnya 9.0.9 ya ini speknya sesuai dengan OnePlus 6 guys oke ini build yang terbaru ya dari portingan Oneplus oke jadi seperti yang kalian ketahui dan pastinya sebelum sebelum custom ROM eh custom ROM lagi portingan Oxygen OS ini sangat smooth banget ya salah satu kelebihannya ya untuk main game sebenernya Oxygen OS ini mantep banget untuk game PUBG apalagi guys ya pastinya smooth banget kemudian disini seperti biasa masih ada fitur hide aplikasi kalau kalian geser ke samping gitu ada lambang mata gitu kalian bisa hide aplikasi kemudian kita coba masuk di opsi pengaturan ya guys jadi kita coba masuk di display ya kita masuk di display untuk display sih double tap to wik dia dia rada gimana ya nggak berfungsi guys disini ya mungkin kalian harus ganti kernel untuk aktifin double tap to wiknya ya kemudian ada tema disini ada tema ambient display ada notch display kalau kalian ingin pasang notch ala ala iphone X oke kemudian disini ada font tapi biasanya untuk portingan Oxygen OS font nya cuma ada 2 doang guys dari dulu emang ada 2 doang untuk portingan kemudian disini ada status bar oke ini pengaturan untuk tampilan status bar nya ini battery style kemudian ini ada presentasi kalian bisa aktifin kemudian ada icon icon di status bar yang ini kemudian kita beralih ke ini ya security dan look screen jadi saya udah coba untuk fingerprint itu normal kemudian ada face unlock nya juga biasanya face unlock nya rada ngebak ya guys jadi jangan dipakai face unlock atau juga jarang juga pakai face unlock guys kemudian disini ada utilities seperti biasa di utilities seperti biasa di utilities ada beberapa fitur dari oneplus bawaannya yaitu adalah gaming mode ya gaming mode sama dengan yang di MIUI ya untuk game turbo gitu guys kemudian ada para layer untuk mendobelkan aplikasi dan aplikasi dan aplikasi pemician aplikasi 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 dan masih banyak yang lain guys ini ada kukriplay landscape juga ada kemudian kita masuk ke setelan sistem oke jadi untuk bahasa disini enggak ada bahasa Indonesia ya soalnya dari oneplus emang enggak ada bahasa Indonesia ya guys jadi kalian diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris kemudian disini ada developer option ada sistem update juga tapi enggak bisa keklik ya masih force close emang ini untuk sistem update nya harus asli dari oneplus nya guys kemudian ada developer option ya seperti biasa developer option oke kemudian kita beralih ke baterai ya jadi tadi saya udah full charging 100% kemudian saya coba main game dan disini saya menguji untuk screen on time ya saya mendapatkan screen on time itu 2 jam 11 menitan disini saya main PUBG ya kita coba view detail ya oke disini saya main PUBG main PUBG selama 1 jam 41 menitan guys ya dengan sisa baterai dengan sisa baterai 63% oke saya kira ini baterai nya lumayan hemat banget ini saya menggunakan paket data 4G ya untuk baterai memang ini hemat banget untuk oneplus dan performanya sejauh banget ya cuman disini yang masih ngebug itu adalah di restart nya guys apabila kalian restart nanti dia gak bakalan booting ya untuk opsi restart nya dia gak bakalan booting walah dia bakalan kayak boot loop gitu ya layarnya bakalan hitam gak mau nyala lagi gitu lah maka kalian harus nyala in ulang secara paksa dan solusinya kalian harus tekan power off dulu kemudian kalian nyalain secara manual ya jangan sampai kalian pakai opsi restart nya guys oke guys kemudian untuk konektivitas seperti wifi seperti wifi kemudian hotspot itu normal semua dan disini saya udah coba share it ini saya udah install share it itu normal ngirim-ngirim ya sama bluetooth nya lupa ini LED flash oke nyala oke overall untuk konektivitas normal ini hotspotnya matiin dulu guna disini ada screen recorder ya ya ada screen recorder nya juga oke guys untuk reviewnya cukup sekian jadi kesimpulannya ROM nya smooth banget cuman ada beberapa bug ya mungkin bug tersebut gak terlalu signifikan banget gak terlalu mengganggu banget untuk sehari-hari kalian kalau untuk main game ini recommended banget untuk Redmi Note 5 kalian oke guys sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like share dan subscribe see you guys see you guys teman-temen Terima kasih.